Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Supermodel Indonesia Paula Feroven mengakui saat kecil dulu katanya dirinya tak percaya diri. Nah melalui sebuah video di akun youtube adiknya Chelsea Feroven via situs kompas.com, dirinya mengungkapkan masuk dunia modeling karena diminta sang ibu untuk melatih kepercayaan dirinya. Ya maklum saja, saat itu dirinya menjadi sosok pendiam, pemalu dan minder karena tinggi badannya. Nah dari rasa tak percaya diri itu, dirinya pun memaksimalkan potensi dirinya dan merintis karir modeling dari bawah. Dihimpun dari situs kompas dan orami, yuk disimak konten hari ini, transformasi Paula Feroven hingga menjadi supermodel dan istri Baimgong. Tapi sebelum terus menonton, arahkan dulu ya jempolmu untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update info terbaik setiap hari. Paula lahir di Semarang pada 18 September 1987. Paula merupakan putri dari pasangan Edi Feroven dan Herlina T. Feroven. Sang ayah berdara Belanda Tionghoa sedangkan ibunya asli orang Semarang. Nah dari kecil hingga remaja, Paula menghabiskan hidupnya di Semarang dan masuk sekolah modeling. Lalu setelah lulus SMA, dirinya pun hijrak ke ibu kota. Dibayar 50.000 Di awal karirnya, Paula Feroven mengakui dirinya pernah mendapatkan honor sebesar 50.000 rupiah saat menjadi seorang model. Walaupun saat itu uangnya masih kecil, tapi aku yakin aku bisa sukses di modeling, sambungnya. Nah sekarang sudah tau kan, karena keyakinan dan passion itulah yang membuat Paula bisa melenggang menjadi super model. KULIAH DAN BEKERJA DI JAKARTA Saat masih di Semarang, Paula sudah memiliki potensi awal sebagai model, yakni sekolah modeling dan menjadi gadis sampul majalah ternama. Nah setelah lulus SMA, aku pindah ke Jakarta untuk lebih fokus ke kuliah dan modeling. Ternyata nggak segampang yang kita pikirkan main pindah ke Jakarta. Tutur Paula. Dirinya berkuliah dengan mengambil jurusan Public Relations di London School of Public Relations, Jakarta. Karir modelnya yang telah dimulai sejak masih tinggal di kota kelahirannya, semakin bersinar di Jakarta. Ditambah lagi dirinya mulai ikut berbagai ajang lain di Jakarta. MENANG ELITE MODEL LUKE Kesempatan yang telah terbuka lebar di ibu kota, membuat Paula kerap mengikuti berbagai ajang. Bukan hanya sebagai penggembira, Paula juga memenangi berbagai ajang. Pada tahun 2003, dirinya didapuk sebagai juara pertama elite model luke. Dan selang 3 tahun, dirinya menjadi juara harapan abang non-jakarta. Lalu saat berusia 25 tahun, Paula terpilih sebagai juara pertama face of Asia. Diet Ketat Demi menunjang karir modelnya, Paula melakukan diet ketat untuk mengurangi berat badannya. Bahkan, istri artis Baim Wong itu dibimbing langsung oleh binaragawan Ade Rai. Nah, sejak saat itu Paula benar-benar serius menjaga pola makan dan waktu olahraga. Paula yang di awal karirnya terlihat sedikit chubby, belakangan makin terlihat ideal seperti tubuh supermodel internasional lainnya. Go International Paula juga berhasil melebarkan karir modelnya hingga ke taraf internasional. Pernah tampil di Singapura di awal tahun 2014, dirinya menerima kontrak agensi di Milan selama 3 bulan. Menurut Paula, Singapura dan Milan menjadi tempat yang menempannya untuk menjadi model yang lebih baik. Apalagi di Milan, dirinya seringkali harus berjibaku dengan udara yang sangat berbeda dengan Jakarta dan juga Semarang. Mencoba Dunia Akting Setelah modeling, Paula juga menjajal dunia akting. Pada debutnya, dirinya langsung ditempatkan sebagai pemeran utama film fiksi ilmiah Supernova. Sebuah film yang diadaptasi dari novel laris karya Dewi Lestari. Lucunya di dalam film ini, Paula seringkali diminta untuk tidak memakai alas kaki untuk mengimbangi tinggi pemain lain. Menikah dan jadi Youtuber Dengan tinggi badan mencapai 182 cm, Paula sudah mencicipi dunia modeling sejak tahun 2001. Namun baru produktif pada tahun 2007 dan terus menengkuni profesinya itu hingga tahun 2018. Sampai akhirnya, Paula menikah dengan Baim Wong dan dikaruniai seorang putra bernama Kiano hingga akhirnya populer dengan nama Bapau dan Bapau Junior. Dia dan suaminya kini fokus mengasuh channel Baim Paula yang membuat mereka makin eksis dengan berbagai konten keseharian dan aksi peduli sosial. Gelansir dari laman Republika, di tahun 2020 ini channel Baim Paula bahkan menorehkan prestasi gemilang dengan lebih dari 13 juta subscriber. Serta mereka berhasil meraih perdikat sebagai Youtuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia dengan kisaran 1 miliar hingga 17 miliar per bulannya. Wah wah, congratulations ya buat Bapau. Nah guys, itu dia tadi sekelumit perjalanan karir, serta transformasi Paula Veroven yang kini disebutkan sebagai salah satu Youtuber terbaik dan terkaya bersama suami dan anaknya. Hmm, kita doakan ya semoga Bapau selalu bisa memberikan konten yang menghibur, inspiratif, dan tetap peduli. Oke deh, terima kasih ya sudah menonton. Klik like, share, dan tuliskan pendapatmu tentang sosok Paula di kolom komentar. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!